Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Siang, pemirsa sosial media tampaknya tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan warga saat ini, terutama di kota besar. Namun bijak saat berseluncur di dunia maya jadi kunci utama karena jika ceroboh, bukan tidak mungkin Anda akan dicerat revisi Undang-Undang ITE yang mulai diperlakukan per hari ini. Undang-Undang ITE alias informasi dan transaksi elektronik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Undang-Undang yang satu ini sudah ada sejak 2008 lalu. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang ITE kerap menuai polemik di tengah warga. Banyak netizen atau publik dunia maya yang merasa Undang-Undang ini menghambat kebebasan warga untuk berekspresi. Berkaca pada hal ini, pemerintah merevisi sejumlah poin yang mencakup tujuh materi pada hasil revisi Undang-Undang ITE yang mulai berlaku hari ini. Tujuh materi tersebut mencakup penambahan penjelasan untuk menjegah multitafsir, penurunan ancaman pidana dan denda, memperkuat peran pemerintah untuk menjegah penyebar luasan konten negatif di internet. Muatan materi ini bertujuan untuk tindakan penjegahan dan bukan penindakan seperti yang berlaku saat ini. Khususnya masyarakat dalam konteks media sosial, ya itu apa? Nomor satu, apabila kita menerima informasi dari media sosial ataupun messaging system dan lain sebagainya, itu nomor satu pastikan bahwa informasi itu benar. Jadi kalau nggak benar, ya untuk apa? Apalagi diteruskan. Informasi itu adalah benar. Kalau tidak tahu, tidak yakin, daripada ragu-ragu, nggak usah diapa-apain, tutup aja sudah gitu loh. Terkait dengan pernyataan Menkom Info, masyarakat diminta untuk lebih jeli memilih informasi di dunia maya. Pasalnya, ancaman hukuman tidak hanya diberlakukan kepada pengunggah, namun juga pihak yang mendistribusikan kembali ugahan yang bermasalah. Kalau menurut saya itu sangat-sangat merugikan pihak yang menyebarkan itu. Karena apa? Biasanya setiap berita yang dikeluarkan dari seseorang itu, pasti dia sudah mempunyai persentase kebenaran 50 persen. Dan apabila dia mengeluarkan itu dengan sangat buruk, ya saya kira hanya untuk peringatan saja. Kalau penjara, saya pikir itu nggak masuk akal. Orang yang menyebarkan berita tanpa sumber yang jelas, akan mendapatkan hukuman. Sepihak kita menilai, itu bagus. Kenapa? Orang tidak berani sembarangan untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak otentik. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.